Shalom, damai, sejahtera dan berjumpa lagi dengan saya, Romo Bayi Opeh, dalam program kita, program Katekesa Katolik, di mana kita akan mencoba membahas berbagai aspek iman katolik dan juga menjawab berbagai pertanyaan seputar iman kita, iman katolik. Tema yang kita akan bahas kali ini adalah kenapa kita perlu mengaku dosa kepada seorang imam. Kenapa kita perlu untuk memohon pengampunan Tuhan melalui perantaran manusia? Bukankah kita bisa mengaku dosa secara langsung kepada Tuhan? Jawabannya karena Tuhan sendiri menghendaki kita untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan melalui wakil-wakilnya di dunia. Dan ini ada di kitab suci. Namun sebelum kita memasuki ayat-ayat kitab suci, kita akan membahas sedikit tentang apa itu dosa, tentang realitas dosa. Dosa secara sederhana adalah sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, offense terhadap Tuhan sendiri. Karena ini adalah sebuah pelanggaran dan kesalahan terhadap Tuhan, Maka hanya Tuhan sendiri yang mampu mengampuni dosa dan sudah layak dan sepantasnya kalau kita memohon pengampunan dari Tuhan. Namun nanti kita akan lihat, di dalam ayat-ayat kitab suci, melalui pewahyuan kitab suci, kita akan mengetahui bahwa Allah berkehendak agar kita memohon pengampunan melalui wakil-wakilnya. Dan ini bahkan ditulis di perjanjian lama. Mari kita lihat buku imamat bab 5 ayat 5 sampai 10. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan, salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Haruslah ia membawa kepada imam, dan imam itu harus lebih dahulu mempersembahkan burung untuk kurban penghapus dosa. Sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mesbah. Tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mesbah. Itulah kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya. Sehingga ia menerima pengampunan. Dari sini kita menemukan sebuah pola yang menarik. Bahwa jika ada orang Israel yang bersalah membuat dosa, dia perlu mengaku dosa. Namun dia mengaku dosa di depan imam. Kenapa harus di depan imam? Karena imam bertugas untuk menentukan apakah korban yang dibawa ini sesuai dengan kondisi dan juga dengan bobot dosa sang pelaku. Jika orang yang melakukan dosa adalah orang Israel yang cukup mampu dan bobot dosanya berat tetapi yang dibawa hanya burung tekukur. Sang imam dapat menyatakan bahwa orang tersebut tidak dengan tulus dalam pertobatannya. Kemudian setelah imam ini menerima, kurban penghapus dosa dia akan mempersembahkan kurban tersebut di mesbah Tuhan. Dan dengan demikian dia menjadi perantara pengampunan Allah. Pengampunan dosa bagi orang yang mempersembahkan kurban. Memasuki perjanjian baru kita melihat figur Yesus tentunya. Dan Yesus memiliki kuasa untuk menghapus dosa. Kenapa? Karena dia sendiri adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kalau kita baca sebagai contoh Markus bab 2 ayat 5 sampai 7 kita akan melihat. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku dosamu sudah diampuni. Tetapi disitu ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa lain selain daripada Allah sendiri. Nah disini kita mengerti bahwa orang-orang ahli Taurat mengerti. Bahwa yang mengampu-mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Namun disini juga Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa untuk menghapus dosa. Karena dia adalah Tuhan kita yang menjadi manusia. Dan kita percaya bahwa melalui penebusannya yang terjadi di salib dan juga melalui kebangkitannya kita semua mendapatkan penebusan dari segala dosa kita. Ini tercatat oleh Santo Petrus dalam suratnya yang pertama bab 1 ayat 18-19. Saat kita percaya kepada Yesus, saat kita dibaptis, segala dosa kita diampuni. Namun kita harus mengetahui juga bahwa kitab suci mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, tidak otomatis semua dosa kita yang kita lakukan di masa yang akan datang itu dihapus. Kita akan jatuh dalam godaan dan berdosa bahkan setelah kita dibaptis. Dan momen-momen inilah dimana kita juga perlu dengan rendah hati untuk menghadap Tuhan dan mengaku dosa. Jadi kita masih ada kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa setelah kita dibaptis dan kita pun perlu untuk terus menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam doa yang diajarkannya. Matius 6.12 Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Tuhan Yesus mengajak semua pengikutnya, semua muridnya untuk memohon pengampunan kepada Bapak secara terus menerus. Dan seperti di perjanjian lama dimana Tuhan menghendaki agar bangsa Israel yang mengaku dosa, memohon pengampunan dosa melalui wakilnya di dunia, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus memberikan kuasa pengampunan dosa kepada para rasulnya. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan berkata, Terimalah roh kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23. Perhatikan Tuhan Yesus yang baru saja bangkit, memberikan kuasa pengampunan dosa kepada rasul-rasulnya. Dan ini adalah pengampunan dosa, bukan hanya sekedar mengampuni kesalahan-kesalahan kecil, tetapi mengampuni dosa, yang adalah hak Tuhan sendiri untuk mengampuni. Sebagaimana Allah di perjanjian lama mendelegasikan tugas untuk pengampunan dosa kepada imam-imam suku Lewi, sekarang Yesus mendelegasikan tugas pengampunan ini kepada para rasulnya. Nah mari kita lihat bagaimana praktek pengampunan dosa ini atau sakramen pengakuan dosa ini terjadi di gereja perdana. Ini dicatat oleh rasul Yaakobus pada suratnya yang bab kelima. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat dalam bahasa Yunani, Resbuteros, yang kemudian akan menjadi bahasa Inggris priest atau imam. Jadi yang dipanggil disini adalah para penatua atau para imam. Supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang dilahirkan dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bagaimana kita lihat doa para penatua, para imam, ini dapat membawa pengampunan dosa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini merujuk bagaimana sakramen pengakuan dosa itu dilaksanakan. Di mana mereka saling mengaku dosa. Kenapa? Karena pengakuan dosa pada jemaat perdana itu dilakukan di depan umat. Depan jemaat, depan gereja. Setelah mengaku dosa, kemudian wakil penatua atau sang imam yang dikatakan disini sebagai orang benar, berdoa dan doanya jika disungguh-sungguh yakin, penuh dengan iman, akan mendatangkan pengampunan. Karena besar kuasanya. Kita juga lihat tradisi gereja pada abad pertama. Sebuah dokumen yang bernama didakhe atau pengajaran Tuhan Yesus melalui 12 rasulnya, dikatakan bahwa di dalam gereja engkau harus mengakui dosamu. Dan engkau tidak boleh mendekat untuk berdoa dengan hati nurani yang jahat. Ini adalah cara hidup. Tetapi setiap hari, Tuhan yakni hari minggu berkumpulah kalian dan memecah roti dan mengucap syukur setelah mengakui dosa-dosamu agar kurbanmu menjadi murni. Disini kita melihat bagaimana pengakuan dosa menjadi sangat penting untuk beribadat, untuk mempersembahkan kurban, untuk mengikuti ekaristi. Dan mari kita simak sebagai penutup ajaran gereja katolik sendiri yang sudah dituangkan di dalam katekismus gereja katolik 1446. Kristus telah menciptakan sakramen pengakuan untuk anggota-anggota gerejanya yang berdosa. Terutama untuk mereka yang sesudah pembaptisan jatuh ke dalam dosa berat. Dan dengan demikian kehilangan rahmat pembaptisan dan melukai persekutuan gereja. Sakramen pengakuan memberi kepada mereka kemungkinan baru supaya bertobat dan mendapat kembali rahmat pembenaran. Bapak-bapak gereja menggambarkan sakrama ini sebagai papan penyelamatan kedua sesudah kecelakaan kapal yakni kehilangan rahmat. Demikian katekese katolik kita pada kesempatan kali ini. Dan jika teman-teman merasakan manfaat dari katekese ini jangan lupa untuk di-share sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan katekese-katekese berikutnya. Tuhan bersamamu Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!